Intro Dilansir dari CNN Indonesia Sederhan nama ilmuwan asal Indonesia diapelikan menjadi nama asteroid Tercatat 6 nama astronom yang digunakan dalam pertemuan asteroid Observatorium Ruska Institut Teknologi Bandung RITB membeberkan ke 6 nama astronom yang namanya diabadikan menjadi asteroid Berikut nama-nama astronom tersebut Yang pertama asteroid 5408D Diambil dari nama Depiksin yang pernah menjawab sebagai Kepala Observatorium Boska dari 1959-1968 Nama Depiksin itu diberikan sebagai bentuk penghargaan pada Depiksin pada ulang tahunnya yang ke-65 Astronom itu ditemukan oleh penemu dua astronom Astronom yakni C.G. van Houten dan Ingrid van Houten Browneval Pasangan astronom dari Universitas Leiden Belanda dan T.G.G. observatorium Polau Mar Yang kedua asteroid 12176 Hidayat Ditemukan pada 16 Oktober 1977 oleh C.G. van Houten dan Ingrid van Houten Browneval pada pelat Lalu Maras Jimid yang diambil oleh T.G. nama 12176 Hidayat Diambil dari nama Bambang Hidayat yang merupakan promotor aktif astronomi di Indonesia Ia dikenal karena-karenanya tentang biner visual dan bintang garis MCH Bambang juga sempat menjadi Direktur Observatorium Boska di Lembang selama 1968-1999 Dan Wakil Presiden di Persatuan Astronomi Internasional atau IAO selama 1994-2000 Yang ketiga Asteroid 12177 Raharto Asteroid 12177 Raharto pertama ditemukan pada 16 Oktober 1977 oleh C.G. van Houten dan C. van Houten Browneval pada pelat Palomar Jimid yang diambil oleh T.G. Earl Nama Raharto pada asteroid itu diambil dari nama Astronom Indonesia Muji Raharto Ia adalah seorang dosen senior di Institut Teknologi Bandung Dan menjadi Direktur Observatorium Boska di Lembang selama 2000-2003 Ia adalah pakar struktur galaksi berdasarkan katalog sumber tipu kos dan iras poin Lempat Asteroid 12178 Dhani Nama 12178 Dhani diambil dari Astronom dan Fisikawan Matahari Solar Fisik asal Indonesia Herdi Wijaya Dhani Ia adalah Direktur Observatorium Boska di Lembang selama 2004-2005 Herdi Wijaya dikenal karena karirnya tentang binari, aktivitas magnet matahari, dan pengaruhnya terhadap cuaca dan iklim Asteroid itu ditemukan pada 16 Oktober 1977 oleh C.G. van Houten dan I. van Houten Browneval Para pelat Palomar Smith yang diambil oleh T.G. Hall Asteroid 12179 Topik Asteroid 12179 Topik ditemukan pada 16 Oktober 1977 oleh C.G. van Houten dan I. van Houten Browneval Para pelat Palomar Smith yang diambil oleh T.G. Hall Nama Topik diambil dari Astronom Indonesia Topik Hidayat Ia seorang profesor dari Institut Teknologi Bandung Dan menjadi Direktur Observatorium Boska di Lembang selama 2006-2009 Topik dikenal karena berkerja di sistem tata surya dan transit ekstra surya Ia secara aktif memerangi efek buruk urbanisasi di sekitar observatorium Yang keenam Asteroid 12937 Primadi Asteroid 12937 Primadi ditemukan pada 24 September 1960 oleh C.G. van Houten dan I. van Houten C.G. van Houten Browneval Para pelat Palomar Smith yang diambil oleh T.G. Hall Primana Weber Madi yang lahir pada 1964 adalah astronom di Observatorium ITB Boska Dan merupakan pakar kosmologi dan guru profisika teoritis Sejak tahun 2005, ia menjadi anggota tim Internasional Universal Awareness Ia juga merupakan pendiri dari penjabat jadi ketua UNEW Indonesia pada tahun 2007-2013 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.